Intro Nah disini siapa yang masih sering banget begadang? Ayo, ayo kita putus dulu mata rantai begadangnya ya kan Supaya bangun pagi tuh kita bisa lebih fresh ya kan Dan juga kalau pagi biasanya tuh harus digunakan untuk kegiatan bermanfaat Seperti olahraga sambil nonton hidup saya Pinter banget Pinter ya Rosalinda Iya, Rosalinda ya Oke, Rosalinda tadi Ada fakta mitos ya Ada, ada Eh Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda Katanya nih orang yang sudah terkena struk Itu tidak mampu melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan orang lain Ini fakta atau mitos dokter Nurul silahkan Iya, secara umum sih benar dokter Arlene Fakta berarti ya dong Tapi balik lagi ke kondisinya Karena struk itu kan ada yang gejalanya ringan Kemudian sedang atau berat gitu Kalau sedang atau berat tentunya dia membutuhkan orang lain Seperti itu Oh gitu Tergantung gejalanya Iya, tergantung gejalanya Severity-nya tergantung itu Tapi juga berarti ada juga ya dok ya Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat Iya benar Ada grade-nya Ada grade-nya Oke Oke dokter langsung ke fakta mitos selanjutnya nih dokter Nah jika terjadi serangan struk, jangan sampai tertidur Fakta atau mitos? Mitos dokter Ekles Mitos Tetap harus waspadat tapi ya Tetap harus waspadat Yang penting faktor risiko kita tanganin dengan bari Fakta risikonya itu yang penting ya Nah ini sempat beredar viral nih di medsos sih dokter Wow Menusukan jarum di area telinga atau jari hingga berdarah Ini katanya dapat mengobati struk Ini fakta atau mitos dokter? Mitos dokter Akles Mitos Jadi jangan pernah lakukan itu di rumah Don't try this at home Benar benar Tidak boleh Tidak boleh Tidak akan menyembuhkan, tidak akan punya efek apa-apa Malah sakit semua Malah menyakitkan buat pasiennya Karena dipikirnya itu dok katanya Darah-darah kotornya keluar gitu Belum lagi nanti gejala infeksi akibat suntikannya Malah ada efek samping ya dokternya Ada efek samping ya malah Malah justru menambah masalah yang sudah ada gitu ya Don't try this at home pokoknya Oke dokter, ada satu lagi nih dokter Nah pertanyaan ini dokter Jika Anda mengalami misalnya mengalami gejala struk Sebaiknya Dicatat Dicatat pada waktu pertama kali gejala dokter Gimana dokter, itu benar atau tidak sih dokter? Benar banget, jadi kita harus tahu nih Kapan terakhirnya normal Karena ini berhubungan dengan terapi Time is brain Jadi semakin cepat kita obati Itu semakin baik Ada jutaan sel saraf yang bisa kita selamatkan Ketika kita pengobatannya dengan cepat Nah misalnya gini, ada struk penyumbatan nih ya Kemudian pada pembuluh darah besarnya Nah ketika kita obati dengan segera Ada obat namanya trombolisis Jadi pengencer darah yang lewat infus Dimana itu golden periodnya Itu hanya 4,5 jam Lebih dari 4,5 jam Sudah tidak bisa diberikan Nah si trombolisis ini tadi Itu sangat memperbaiki Atau menghancurkan penyumbatannya itu tadi Jadi kita punya golden periodnya Iya 4,5 jam Kalau misalnya masih di bawah 4,5 jam Si obat ini ya kan Itu untuk mengecaran darah itu masih bisa ya dok ya Masih berfungsi, masih bisa dimasukkan Tapi kalau lebih dari itu lebih optimal ya dok ya Iya benar Jadi pada intinya kalau struk itu Sesegera mungkin lebih cepat lebih bagus ya Iya sesegera mungkin Yes gitu ya Nah selanjutnya nih dokter Eklah Oke ada fakta mitos nih dokter Jika terserang struk Tinggal tidak sadarkan diri Perlu dilakukan CPR Fakta atau mitos? Oke ini bisa dibilang fakta Bisa dibilang mitos dok Sorry saya agak di tengah-tengah Karena gini balik lagi ke kondisinya CPR itu hanya dilakukan ketika ada henti jantung dan henti nafas Ketika masih sadar Makanya ketika kita menemukan pasien tiba-tiba tidak sadar Kita cek dulu nih Nadinya masih teraba atau tidak Bisa di area tangan atau di area leher Atau bisa juga kita raba di daerah dadanya nih Denyut jantungnya masih teraba enggak Kemudian nafasnya kita lihat nih Dadanya mengembang enggak Terus kalau mau cek aliran pasien Aliran udaranya masih ada enggak Jadi tangan kalian taruh di hidungnya pasien Itu masih ada udara Tidak yang keluar dari situ Selama itu masih ada Tidak perlu dilakukan CPR Tapi kalau memang ada henti nafas Dan henti jantung Lakukan CPR Oke Seperti itu Oke Nah itu jelas ya Jadi kalau misalnya stroke Tiba-tiba jatuh Terus udah gitu Ternyata malah separuh badan aja Masih melek gitu ya dok ya Itu langsung dibawa ke rumah sakit Jangan dicoba-coba untuk pempa jantung dulu Tapi kalau misalnya sudah mulai Tidak sadar sama sekali Henti jantung, henti nafas, harus CPR Jelas ya Oke Nah ini dokter Biasanya kan kita sifatnya kepo ya dok ya Kalau misalnya ada yang jatuh gitu tiba-tiba Terus berkerumun gitu ya Pasti ada yang berteriak tuh Ayo ini harus dikasih minum Dikasih ini, dikasih itu gitu ya Nah ini fakta atau mitos nih dokter Tidak disarankan memberi makanan dan minuman Kepada orang yang terserang stroke Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta Fakta Kenapa demikian? Satu, kalau pasien tidak sadar Ketika kita berikan makan atau minum Dia akan masuk ke area paru-parunya Nah ini berbahaya Kemudian yang kedua Sama seperti Misalnya pasien sadar Tapi pasien ada kelemahan otot menelannya Itu kan juga tidak boleh Karena ketika ada kelemahan otot menelan Dikasih makan atau minum Malah sama Masuknya ke area yang salah Bukan area pencernaannya Gitu Jadi baiknya Sesegera mungkin aja dibawa ke yang Apa namanya? Ke rumah sakit Ke rumah sakit Atau bisa juga telepon ambulan 112 Benar Sambil menunggu bantuan Dicatat Ya 112 ya Oke dokter Ada fakta mitos nih Nah katanya Stroke tidak bisa disembuhkan Fakta atau mitos dokter? Mitos Mitos Jadi bisa disembuhkan dokter? Bisa Sangat bisa Gimana dokter? Jadi selain obat-obatan yang kita masukkan Ada terapi setelah post stroke Dengan fisioterapi rutin Kalau misalnya pasien dengan kelemahan anggota gerak Maka dibutuhkan fisioterapi Okupasi terapi Nah kalau misalnya pasien tersebut ada gangguan bicara Atau gangguan menelan Itu dibutuhkan terapi bicara dan terapi menelan Jadi dengan latihan-latihan tersebut Itu akan menstimulasi otak kita untuk tumbuh sel-sel baru Sehingga terjadi penyembuhan dan outcome yang baik Oke jadi bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan Bisa disembuhkan Jangan khawatir ya Para penyinta stroke juga tetap semangat Tetap semangat dong Terapinya juga harus tetap semangat Keluarganya pun juga harus tetap semangat Nah ini dokter kita mau tipsnya nih dok Apalagi untuk masyarakat Pemirsa hidup saya yang sedang menonton nih Bahwa gimana sih caranya Kalau misalnya di sekeliling kita Keluarga kita atau teman kita gitu ya Di depan mata kita Nah tiba-tiba ada yang terserang stroke Apa sih yang harus kita lakukan? Pertolongan pertamanya itu apa sih yang tepat Supaya masyarakat bisa tahu dan melakukan? Silahkan dokter Oke yang pertama kita pastikan dulu Pasien itu sadar atau tidak Ya kemudian kalau misalnya di rumah ada tensi Kita bisa lakukan tensi Atau misalnya ada cek gula darah Kita bisa juga lakukan cek gula darah Sambil menunggu bantuan tercepat Artinya disini adalah tadi Telepon ambulan Itu nomor satu berarti ya dok ya? Nomor satu ya? Nomor satu itu adalah call for help ya? Iya Telepon ambulan Telepon ambulan Telepon emergency call ya kan? Karena 4 jam period tadi ya? Iya karena kita mengejar 4 jam period tadi gitu Setelah itu? Kemudian setelah kita pastikan bahwa pasien aman Tidak ada henti nafas Tidak ada henti jantung Maka kita posisikan pasien dan kita harus berikan Yakinkan pasien bahwa kondisi ini baik-baik aja gitu Tidak usah panik Intinya sih seperti itu Oh jangan panik? Iya jangan panik Karena semakin kita obati Semakin cepat kita obati Itu penyembuhannya akan baik Nah makanya intinya adalah cari bantuan tercepat Dari rumah sakit Terus juga tadi Tenangkan pasien Tenangkan pasien jangan panik Kemudian kalau misalnya di rumah punya tensi Punya pemeriksaan gula darah Kita cek juga Ini untuk dilaporkan ke tenaga medis yang akan datang ke rumah kita tadi Posisi badan? Ada posisi tertentu yang diaduk? Posisi badan sih baiknya memang biasa aja Tidak ada posisi tertentu Kecuali kalau pasiennya tidak sadar Itu gula darahnya rendah Nah itu bisa kita misalnya posisikan Treadlenberg Jadi artinya kepalanya di bawah Tapi ya kalau memang kondisi yang aman adalah Posisi kepalanya 30 derajat dari bed Nah kurang lebih gitu deh Agak dikasih bantal Digancil bantal ya dok ya Dengan catatan tidak ada trauma ya dok ya Iya benar Oke nah terus misalnya ada baju gitu dok Dilenggarkan atau gimana? Enggak sih Enggak perlu ya dok ya Enggak perlu Jadi tidak perlu dilenggarkan bajunya Yang penting adalah harus segera Cepat ya Pertolongan pertama Iya Betul Dan juga gak usah dikrumunin gitu ya Malah justru mereka butuh oksigen ya dok ya Boleh gak dok Kalau misalnya sekarang kan mungkin ada beberapa yang udah punya tabung oksigen Dipakein tabung oksigen boleh ya Terutama misalnya ketika saturasinya dia rendah Di bawah 95 itu boleh kita oksigen Tapi pertolongan pertama diberikan oksigen dulu juga gak ada masalah Boleh Oke Baik dokter terima kasih Informasinya sangat menarik dan luar biasa dan sangat jelas Pokoknya kita harus waspada Nah dokter Arlene Nah salah satu penyebab stroke kan adalah kolesterol Nah kali ini kita akan membahas mengenai kolesterol Dan apa saja makanan yang mengandung kolesterol Iya betul sekali nih Dan nanti kita akan membahasnya bersama dengan dokter Gizi Klinik loh ya Sesaat lagi hanya di Hidup Sehat Dan kita akan membahasnya bersama dengan dokter Gizi Klinik loh ya Dan kita akan membahasnya bersama dengan dokter Gizi Klinik loh ya